Terima kasih Ustadz. Satu lagi Ustadz, jika lo beli rumah, tapi rumah itu belum lunas, lalu rumah tersebut dikondrakan, hukumnya tetap jatuh bayar zakat enggak setelah setahun umurnya rumah tersebut? Tidak berkaitan dengan harta yang dizakatin. Harta dizakatin ini adalah harta yang beku, yang kita milikin, kita simpan. Yang kedua, modal usaha yang kita putar. Di warna dagangan itu ada zakatnya. Kalau bicara tadi rumah, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya mobil yang disewakan, mobil itu enggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hasil sewa dari mobil tersebut. Kemudian rumah. Rumah pun, kita punya rumah, walaupun belum lunas, kemudian kita kontrakan, ada zakatnya dari hasil kontrakan tersebut, apabila telah berputar satu tahun, kemudian sampai kepada nisopnya. Bukan hanya rumah ini. Umumnya rumah ini disewakan Ustadz, fulusnya itu 50 juta atau fulusnya 20 juta. Tapi uang itu 20 juta, kita dapat. Kapan zakatinya? Tahun depan. Kalau sekarang kita dapat duit 20 juta, zakatinya setelah setahun. Itu ditambahkan dengan uang-uang yang kita miliki yang lainnya, yang sama umurnya sudah satu haul. Jadi kalau rumahnya tidak dizakatin, kecuali rumahnya rumah dagangan. Dia bikin rumah beberapa unit, kemudian dia jual belikan, di situ baru ada zakatnya karena menjadi barang dagangan. Ini adalah Allah al-Masih 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 al-Masih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.